Hai selamat pagi Selamat bertemu kembali kita di channel Sulawar TV Nah hari ini kita mau jalan-jalan ke Dieng yaitu menaiki dua kendaraan nah disana nanti kita akan melihat kawah Dieng ya Nah tapi sebelum ke Dieng nanti kita akan ke Candi jajarku nah ikutin jangan lupa untuk subscribe-nya komennya terus tombol loncengnya bagi yang baru gabung di sini ya Bismillah kita berangkat dulu ikutin kita sampai menuju Dieng nah disini sudah ada hawa-hawa dingin ya kalau sudah terasa hawa-hawa dingin ini berarti kita sudah mendekati daerah Dieng nah di pinggir-pinggir ini kita melihat sawah-sawah yang bagus sekali ya pemandangannya iju terus dingin kalau orang Dieng itu tidak perlu menggunakan kipas angin atau AC ya sini cukup sejuk pokoknya adem sekali naik di pinggir-pinggir ini kan sawah-sawah yang ditanami dengan sayur-sayuran ada kentang ada kembang kol ada apa namanya daun bawang terus sawi nah kalau orang katanya kalau disini ini saya sayur sangat murah sekali nah karena di sini ya apa ya sangat syukur ya Nah ini kita sudah memasuki kawasan Dieng tadi sudah kelihatan tulisan Dieng ya kita sudah memasuki kawasan Dieng ikutin terus ya ini nanti pokoknya asik deh di sini nanti kita melihat kawasan Dieng ada kawasan Dieng yang ada kawasan Dieng ada kawasan Dieng dengan bau yang khas nah ini kita memasuki nah disini kita masuk sudah memasuki Dieng ya kawasan Dieng ya Nah untuk tiket masuknya itu satu orang 20 ribu nah kalau yang tempat kita pintu masuk itu dulu kan pasar disitu tapi sekarang sudah berubah menjadi pintu masuk utama bagi pengunjung mungkin masa pandemi mungkin dialihkan seperti ditata rapi sehingga pasarnya nanti kita akan ketemu di paling bawah jadi yang dulu pasar itu jadi pintu utama masuk disana sudah kelihatan yang apa namanya di pojokan sana itu adalah pasar dulu tidak ada jalan jembatan seperti ini dulu kita hanya melewati kali kali-kali kecil terus kalau masuk ke sini itu sudah hawa-hawa bau belerangnya itu sangat khas sekali jadi kalau kita mungkin tidak memakai masker mungkin kalau kita tidak tahan ya bisa saja kita akan keracunan jadi memang harus perlu berhati-hati kalau masuk ke kawah diing ini nah disana kelihatan sekali itu jembatan-jembatannya sangat bagus ya sudah sudah tertata rapi sudah bersih sehingga pengunjung itu mudah untuk mencapai kawah yang di tengah hamparan padang pasir di sebelah sana itu teman-teman bisa melihat ya jembatan berliku-liku berkelok-kelok nah itu sangat panjang sekali ini maaf teman-teman ini karena hujan rintik-rintik jadi kita cepat-cepat berjalan ya karena dari pintu masuk sampai mencapai kawahnya itu sangat jauh sekali sehingga sangat capek juga ya tapi ikutin terus karena ini sangat bagus sekali nah itu teman-teman di pinggir di sebelah-sebelahnya itu banyak sekali tempat-tempat istirahat ya ya mungkin karena jembatannya sangat panjang ya dibuatlah tempat-tempat istirahat yang di pinggir-pinggir yang di pinggir-pinggir jembatan itu nah sekarang itu karena apa namanya hari Sabtu juga banyak pengunjungnya nah yang di samping kanan ini sudah kelihatan ini kawah diengnya itu asapnya asap dan bau belerangnya itu sangat khas sekali ya itu kelihatan asik sekali ini kalau berkunjung ke sini tapi tetap hati-hati ya karena ini memang berbahaya gitu ya pemerintah teman-teman semua jangan lupa untuk berkunjung ke sini tiket masuknya tercapai dan di sini nanti setelah dari sini kita akan menuju ke tempat oleh-oleh ya yang di pasar dekat pintu keluar itu ya terus ikutin kami ya nah ini jembatannya ini jembatannya terus ya bagus sekali ya sampai-sampingnya juga terlihat pemandangan yang sangat tersata rapi kalau dulu sih nggak ada seperti ini tahun-tahun sebelum pandemi itu kalau kita ke sini ini karena dulu masih melewati sungai-sungai kecil itu nah sekarang itu sudah sangat bagus sekali juga di apa namanya di ujung sana itu ada tempat berteduh kalau misalnya panas atau keujanan itu ini kita terus melewati jembatan ini sampai ke pintu keluar nah ini kelihatan sekali ini banyak sekali pengunjungnya ikutin terus ya nah itu pemandangannya sangat bagus sekali ya icu sebelah-sebelah itu nah itu itu tuh tempat-tempat istirahat juga yang sebelah sana terus yang sebelah kanan saya ini juga ada tempat istirahat yang sebelah kiri juga ada nah ini kelihatan sekali ya kita tadi sudah melewati kawah dan tinggal kita menyusuri jalan ini untuk menuju pintu keluar tapi di samping-samping sebelah kanan saya ini juga masih ada asap kawah ya tapi ini jauh dari jembatan yang kita lalui ini nanti akan kita telusuri sampai ke ujung jembatan tetap ikutin terus dan jangan lupa ya sekali lagi komen dan subscribe-nya tombol loncengnya jangan lupa nah kalau Anda penasaran teman-teman semua silahkan untuk berkunjung ke sini membawa keluarga juga boleh sini sangat asik dan secuk sekali begitu teman-teman sekian dulu perjumpaan kita hari ini ikutin terus besok kita akan melanjutkan wisata yang selanjutnya nah setelah pulang dari apa namanya setelah pulang dari bawah ikidang namanya ya kita tadi berjumpa juga dia dan ini kita menuju pulang nah teman-teman sekian dulu pertemuan kita pagi sampai sore ini ya kita akan pulang menuju Yogyakarta jangan lupa like komen dan subscribe-nya silahkan untuk menuju ke sini ya bagi yang penasaran pokoknya asik deh yuk selamat berpisah dulu bye-bye jangan lupa like subscribe dan komen-nya selamat menikmati selamat menikmati